Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Usia 18 tahunan ya? 18 tahun itu udah mulai, udah mulai kerja. Jadi lulus sekolah itu, aku langsung ke Jakarta, tadinya itu aku mau sekolah, karena aku suka make up, gitu. Jadi, om aku tuh nyekolahin aku di ada satu. Iya, gitu loh. Cuman, waktu itu aku sembari kan, karena di Jakarta belum banyak temen, aku gak berani keluar-keluar juga. Akhirnya aku latihan vokal di rumah, gitu loh. Dari situlah, kebetulan guru vokal aku kan link-nya kan banyak, karena biasa ngelesin siapa-siapa. Dari situlah, guru vokal aku tuh yang ngasih tau aku untuk, oke kamu masuk sini aja, disini aja, disini aja dari situ. Kontak sama aku, jalanan, kan aku cape juga kan, dari situ apa namanya, aku habis khusus, terus tapi lulus vokal juga. Lulus vokal juga, masih harusnya gila. Terus bikin demo juga kan, gitu loh. Akhirnya udah. Itu udah mau minta turunin harga apa? Demo bikin suara, jadi kasih ke label. Demo tape, demo tape ya. Kasih ke label. Sekarang udah gak suka lagi make up, atau akhirnya malah sekarang kepake karena make up sendiri? Waktu itu juga ikutannya cuma sekitar hampir 2 bulan aja gitu loh. Oh iya? Iya. Sekarang ada make up sama siapa? Udah, oh. Beda lah kalau sekarang ya, pasti udah ada make up artis andalan. Enggak, aku sendiri. Masa? Aku sendiri aja make up. Aku kan belajar juga, maksudnya di dulu memang waktu awal-awal di make up-in. Tapi kan lama-lama juga, aku harus bisa mandiri gitu loh. Aku harus bisa make up sendiri. Walaupun masih blepotan, yaudah deh kita belajar aja. Kalau bisa gak dicoba, gak bisa-bisa. Coba kita lihat make up-make up-nya. Ini jaman dulu nih ya, ini jaman-jaman dulu. Oh! Tahun tuh pedek banget dulu. Ini tahun berapa sih gak? Ini... Awal-awal ini ya? Ini umur 19 tahun kayaknya. Oh iya? Umur 20 deh. Ini dulu masih kurus. Sekarang juga kamu kurus banget deh. Enggak, udah mau isi. Oh iya, udah masih kurus dulu. Oh, sempet jadi model juga? Enggak. Bener kan model majalah? Dulu pernah kan? Oh iya dulu pernah. Waktu dia ribu. Tuh ya kita lihat perubahannya ya. Nah ini. Kalau mudahan sekarang sih dia? Masa sih? Sorry ya. Berus. 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 Lihat-lihat reference gitu ya. Ternyata lebih bagus kalau pakai bulu mata sebelahnya. Satu aja gitu ya. Satu aja gitu ya. Kamu operasi plastik gak sih? Enggak. Enggak. Enggak boleh kata mama. Enggak berani. Walaupun hidung aku pesek dan besar disininya. Apanya sih pesek? Ini kak besar. Hidung jambu katanya. Tapi katanya yaudah itu hokinya ngapain dirubah-rubah. Tuh benci banget deh dia bilang-bilang hidung jambu. Lo gak hidung gue. Kalo liat hidung gue. Aku bisa kembang pisau. Oke. Bareng ya. Bareng ya. Karena gue juga bisa. Gimana ceritanya? Salah satu yang juga membanggakan dari seorang IDF menurut aku adalah menjadi duta anti-narkoba. Iya alhamdulillah. Gimana ceritanya? Iya jadi ternyata mereka itu tuh ngikut aku. Maksudnya yang mantau aku gitu loh. Karena aku kalo misalnya di dunia malam itu tuh gak ngikut-ngikut kesana. Jadi aku lebih ke kalau ada perform aja gitu loh. Terus kalo misalnya ada acara ulang tahun teman paling gitu aja. Tapi kalo misalnya hari-hari gitu bukan anak disco gitu ya. Nah dari situ mungkin mereka melihat aku lebih ke activity terus kesehatan. Apa nanya lebih olahraga gitu kan yaudah. Tapi memang IDP drugs no way. No. Kenapa? Itu lah jadi ada hikmahnya juga dari perjalanan aku. Aku beberapa tahun ini ngikutin lebih ke spiritual agama gitu loh. Jadi ikut lembaga-lembaga yang gimana disitu ngasih tau aku. Untuk bisa lebih kontrol gitu loh. Apalagi kan apa namanya keluarga kan jauh gitu loh. Maksudnya istrinya lebih bebas kan. Nah tapi disitu aku harus punya kontrol-kondasi untuk agama aku. Nah disitu jadi kalo misalnya gak ada kerjaan ya aku dirumah aja. Kalo gak dirumah ya paling aku olahraga aja. Mungkin boleh sebagai hidup anti narkoba ngasih tau ke pemirsa gitu. Oke pemirsa yang dirumah pokoknya jauhi narkoba karena itu gak baik banget untuk diri sendiri dan buat keluarga. Kasian dong kalo misalnya kita lagi kerja abis itu uangnya bukan buat keluarga tapi buat narkoba gitu loh. Badan rusak. Muka jelek jadinya. Jadi kusam gitu loh kok kulit tuh gak fresh. Makanya udah gak oke. Sayang banget gitu loh. Setuju. Selain gelar tadi sebagai hidup anti narkoba yang sudah terbukti ya bagus sekali untuk memberikan penyuluhan buat kita semua. Lo juga dapet gelar kehormatan apa gitu ya kayak dari kerajaan? Ada waktu itu beberapa ke kerajaan. Raja empat, gua. Itu tuh gimana ceritanya sih kalo dapet gelar kerajaan gitu? Jadi kebetulan waktu itu aku. Aku tuh kok gak pernah gitu. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Jadi waktu itu kalo misalnya aku ada event itu aku biasanya pake baju-baju ada etnik Indonesia nya kan. Lebih tradisional gitu loh. Terus kita bikin konsep Kingdom of Indonesia. Disitu aku datang ke beberapa kerajaan dan aku tampilkan di salah satu station TV gitu. Itu gak beli kan ya gelar? Enggak. Kalo gelar gak boleh diperjual belikan. Apalagi kan apalagi kalo yang... Baru beli gue. Tapi makanya ada gelar yang ditarik atau apa gitu? Gua. Dari gua, kenapa? Jadi itu lebih ke bercampur antara pemerintahnya kecamatan kayak gitunya gitu loh. Dengan si rajanya gitu loh. Jadi ini internal di pemerintahnya lah intinya gitu ya. Gitu. Secamur adu kan. Karena kan sudah memang lebih modern kalo disana kan. Di satu sisi kamu tuh menjunjung tinggi budaya Indonesia ya kan. Bener-bener yang semua tadi bahkan sampai mendapatkan gelar kehormatan dari beberapa daerah Indonesia. Tapi di sisi lain, lu belajar nari ke Amerika. Pake dancer katanya dancer luar. Video klip katanya yang buat orang luar gitu. Gimana sih? Jangan dijawab sekarang. Oke. Nanti ya tetap di eksis. Kita mau liat-liat sepatu juga sekalian. Oke oke. Coba dijawab tadi belum dijawab. Kenapa? Kalaupun suka dan cinta sama kebudayaan Indonesia. Kok sampai belajarnya seorang beri dance-nya. Pake bikin video. Orang luar juga yang bikin gitu. Kenapa? Kan aku kan pemula. Ya kan awal-awal itu. Jadi aku tuh. Kampus sama menuju cuman aku untuk. Yaudah kalian belajar di sana tekniknya. Nanti kamu tetap dilancarin di sini. Di sana juga cuma dua minggu. Gak terlalu lama gitu loh. Tapi tetap latihan di Indonesia. Dan tetap dengan apa yang ditampilkan sama aku. Ada unsur Indonesianya. Kayak waktu itu juga. Hmm aku kasih tarian kecak gitu loh. Aku belajar tarian Bali. Belajar leg. Kayak gitu-gitu loh. Jadi intinya menggabungkan antara Indonesia tradisional dengan yang modern. Ini satu juga yang menyenangkan dari apartemen ini menurut aku adalah memanfaatkan ruangan. Karena kita tahu apartemen itu memang tidak terlalu luas gitu ya. Beda dengan rumah sendiri. Dan memang harus pintar-pintar manfaatin ruangan supaya lega. Iya kan. Ada beberapa nih di ruangan ini. Misalnya TV. Lihat tuh TV tuh kayak gak ada apa-apa aja gitu TV-nya. TV-nya aku masukin ke dalam Kak. Jadi biar gak terlalu penuh gitu loh. Gak penuh. Jadi TV-nya ada di. Itu Kak. Bagus banget itu TV-nya ada di dalam. Gue masih sebagai TV tabung. Dan gitu nih satu lagi. Ini. Siap-siap ya di belakang saya. Iya. Lihat seperti dinding biasa. Dengan kaca. Tapi ternyata. Tadah. 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 Tadah lebih luas juga efeknya ya. Sepatu ada berapa banyak total? Banyak banget. Berapa ya? Ini belum semua dong? Yang di depan tapi lebih banyak sepatu cat. Oh. Nah. Emang sporty banget ya IDP. Jadi banyak sepatu yang memang sepatu olahraga nih. Iya aku dikasih juga gitu. Tuh di endorse juga kan. Enak banget aja di artis. Oh ya. Yang ini nih. Ini tuh. Lucu-lucu banget. Di kasih. Karena emang suka olahraga ya makanya. Iya makanya ada yang support. Lagi-lagi kontradiktif karena sepatunya yang sporty banyak. Tapi tiba-tiba ada yang jeng-jeng jeng jeng. Oh ini. Ini bikin. Bulu-bulu. Cici. Wow. Agak berdebu nih. Dibersihin boleh pakai sepatu bulu. Ini gimana ceritanya bikin kayak begini Jack. Jadi emm. Ini bikin. Aku kan ada fashion stylist. Jadi dia yang. Oh yang. Desainer untuk. Tom bikinin kayak gini nih. Gitu. Kalau yang paling favoritnya ini dia yang mana? Yang paling suka banget gitu kan. Ini sih. Ini aku suka banget nih. Sampai rusak banget kak bawahnya tuh. Liat tuh. Udah hancur banget. Kenapa suka ini? Karena ini paling nyaman tapi tinggi gitu. Kiasanya tinggi. Dan suka banget warna hitam kayaknya ya. Aku lebih suka warna hitam. Soalnya kalau hitam itu. Kalau aku ya. Liat warna hitam tuh. Apalagi pakai baju warna hitam. Menurut keliatan lebih selain gitu. Kalau badanku isian gitu kan. Jadi keliatan tetep ada shape-nya. Shape-nya bagus gitu ya. Oke. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Hmm. Giscı. Hewにdok muat ama. Idiotichtig. sub indo by broth3rmax